Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro dengan kasus terkunci akun Google nya kita akan bypass akun Google nya tanpa menggunakan komputer tetapi menggunakan perintah suara namun sebelumnya kita akan setting dulu bahasanya ke bahasa Inggris karena perintah suara yang akan kita gunakan adalah berbahasa Inggris kemudian kita kembali ke halaman awal setupnya di halaman selamat datang kita aktifkan menu talkback dari sini cara mengaktifkan talkbacknya adalah dengan menekan dan menahan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tekan dan tahan sampai ada perintah untuk mengaktifkan talkback shortcut selanjutnya akan muncul notifikasi tune on talkback shortcut langsung aja kita pilih menu tune on di sebelah kiri dan kita akan aktifkan ulang talkbacknya dengan menekan dan menahan kembali tombol volume atas dan tombol volume bawah tekan dan tahan secara bersamaan kedua tombol sampai muncul tampilan welcome to talkback kita tekan tahan dulu jika gagal bisa kita ulangi lagi tampaknya gagal ya kita ulangi lagi tekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan sampai muncul tampilan welcome to talkback seperti ini selanjutnya kita bisa aktifkan perintah suaranya dengan menggambarkan letter L terbalik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas jadi huruf L terbalik lalu akan muncul notifikasi low android accessibility suite to record audio disini kita pilih yang paling atas sendiri while using the app jadi kita pilih yang atas sendiri kita ketuk dua kali dan di bagian ini muncul use voice comment to control talkback kita pilih menu use voice comment ketuk sekali kemudian ketuk dua kali untuk mengaktifkannya selanjutnya kita tinggal mengucapkan perintah suara saja Google Assistant Google Assistant Google Assistant jika belum berhasil kita ulangi lagi Google Assistant selanjutnya setelah aplikasi YouTube terbuka kita cari celah untuk masuk ke menu pengaturan tapi sebelumnya kita matikan dulu talkbacknya dengan cara kita tekan dan tahan lagi volume atas dan volume bawah secara bersamaan sampai muncul notifikasi talkback non-aktif seperti ini kemudian sekarang kita cari celahnya melalui menu di pojok kanan atas ada logo orang bisa kita klik menu ini kemudian akan muncul tampilan seperti ini kita pilih setting kemudian kita pilih about kemudian kita pilih YouTube term of service sampai muncul aplikasi browser kemudian kita skip aja kemudian kita klik more kemudian agree and continue dan di sini kita pilih cancel saja selanjutnya kita akan mengetikkan alamat blog magelangflasher pada adres bar nya jadi di bagian kotak link ini kita hapus semuanya kita ganti dengan url magelangflasher dengan alamat www.magelangflasher.com magelangflasher.com www.magelangflasher.com kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka setelah blog magelangflasher terbuka kita bisa fokus ke menu garis 3 di pojok kiri atas kita bisa klik menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu Bypass FRP jika muncul iklan bisa kita pilih menu tutup atau klik ik di pojok kanan atas ketika sudah masuk di halaman Bypass FRP Google kita Scroll sedikit ke bawah ke bagian spesial shortcut Android disitu nomor dua ada open setting menu kita bisa pilih open setting menu ini sampai muncul menu pengaturan dari Redmi Note 10 Pro ini kemudian kita bisa Scroll ke bawah kita pilih di bagian spesial fitur ini dia kita pilih spesial fitur kemudian kita pilih second space kemudian disini kita akan membuat ruang kedua turn on second space kita tunggu sebentar handphone masih melakukan proses untuk membuat ruang kedua atau second space kita tunggu sampai proses loadingnya selesai tampaknya ini handphone sedikit ngeheng ya atau loading kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai jangan kita restart handphone karena jika kita restart handphone maka nanti kita akan mengulai langkahnya dari awal dari mengaktifkan talkback kemudian mengucapkan perintah suara dan masuk ke menu pengaturan lagi maka akan sangat ribet lebih baik kita tunggu aja sampai proses hangnya sampai proses loadingnya selesai untuk metode Bypass akun Google yang akan kita gunakan pada Redmi Note 10 Pro ini adalah dengan cara membuat ruang kedua kemudian setelah ruang kedua berhasil kita buat tinggal kita restart aja handphone ini maka akun Google sudah berhasil kita Bypass ketika handphone sudah kita restart dia akan kembali ke ruang pertama ketika handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu pada ruang pertama berarti akun Google sudah berhasil kita Bypass untuk ruang kedua yang kita buat bisa kita hapus karena sudah tidak kita gunakan jadi ruang kedua hanya untuk pengalihan untuk Bypass saja kemudian kita restart handphonenya dalam posisi ruang kedua aktif maka handphone akan terestart dan otomatis masuk ke ruang pertama setelah restart setelah itu kita bisa hapus ruang kedua karena sudah tidak kita gunakan lagi namun sementara ini handphone masih dalam posisi loading atau ngeheng kita tunggu aja sampai proses hangnya selesai ini handphone tidak off ya handphone tidak mati hanya dalam posisi ngeheng atau ngejam saja perhatikan namun jika sudah terlalu lama kita bisa mengulanginya saja karena mungkin untuk membuat ruang keduanya gagal jadi kita ulangi cara mengulanginya kita bisa Scroll dari atas kebawah maka akan muncul notifikasi bar kemudian kita pilih logo pengaturan oke sudah masuk ke menu pengaturan lagi kita masuk kembali ke spesial fitur kemudian kita pilih second space lagi kita pilih continue kemudian disini kita pilih yang tanpa password yang sebelah kanan kemudian continue lagi kemudian kita tunggu sebentar disini untuk kata sandi kita skip aja tidak perlu kita setting ya kemudian kita tunggu sampai ruang keduanya selesai terkonfigurasi dan ini dia handphone sudah berhasil masuk ke ruang kedua sampai disini sebetulnya akun Google sudah berhasil kita buat handphone bisa kita gunakan dan kita berada dalam posisi ruang kedua bagi teman-teman yang mau beralih ke ruang pertama silahkan bisa merestart handphone ini maka akun Google juga sudah langsung otomatis terbypass namun beberapa ada yang masih gagal ketika merestart handphone ini dia akan kembali ke ruang kedua atau akun Google gagal terbypass maka kita harus menambahkan sedikit keamanan yaitu privacy protection pass tinggal kita bikin pola saja kemudian next kemudian disini untuk sign in nya kita pilih not no saja kemudian kalau sudah tersetting seperti ini tinggal kita restart handphonenya tekan tombol power kemudian restart dan kita tunggu sampai proses restartnya selesai sambil menunggu proses restartnya bisa kita letakkan saja handphone ini jadi ini adalah Redmi Note 10 Pro dengan versi MIUI terbaru pada saat ini yaitu MIUI 13 handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google bagi teman-teman yang tidak mau terkunci akun Google maka jangan sekali-kali lupa email Google dan juga kata sandinya karena kalau terkunci akun Google akan ribet untuk proses bypassnya atau teman-teman yang ingin cepat silahkan bisa hubungi jasa servis terdekat oke ini dia sudah selesai proses restartnya dan handphone langsung masuk ke ruang utama berarti proses bypass yang kita lakukan sudah sukses berbeda dengan ruang kedua pada ruang utama ini terdapat wallpaper tidak hanya warna baku saja itu yang membedakan antara ruang pertama dan ruang kedua kemudian untuk ruang kedua bisa kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan klik logo sampah di pojok kanan atas kemudian delete atau hapus dan kita tunggu sampai ruang keduanya terhapus sampai sini akun Google akan terbypass permanen sekalipun kita restart atau kita reset pabrik akun Googlenya tidak akan terkunci lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya